PEMBICARA 1 Pulatnya kuning sama yang hitam gak sama, Pak. Katanya ya? Katanya ya. Cuma sampai saat ini belum terjadi kenaikan? Belum, belum terjadi kenaikan. Terus membingungkan gak, Pak? Membingungkan juga. Sementara para pengusaha batik di Kabupaten Tulungagung mengancam akan menaikan harga batik mulai dari 15% hingga 20% dari harga saat ini. Jika harga BBM subsidi terus naik hingga 10%. Beberapa pengusaha yang tidak mau merugi bahkan kini sudah menaikan harga produknya. Jadi kalau antar-antarnya naik dari Rp4.500-Rp6.000 saja untuk batik, ya maksimum 10%. Tapi ya tidak langsung naik, kita berpaham. Selain nantinya terbebani akibat kenaikan biaya bahan baku dan transportasi, para pengusaha batik Tulungagung kini dihadapkan pada kelangkaan minyak tanah. Harga minyak tanah di eceran bahkan meningkat sangat tajam. Tim Liputan, Trans7.